Bismillahirrahmanirrahim. 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 Memperkenalkan subjek atau mata kuliah dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Mata kuliah ini terdiri dari dua SKS dan merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti setiap mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam. Nah bagaimanapun kita sebagai calon seorang guru mesti dan seharusnya tahu apa itu the best, apa itu dasar-dasar dalam pendidikan. Baik, untuk pertemuan pertama ini, Ustaz akan menyampaikan pengenalan tentang perkuliahan kita. Mata kuliah ini disebut dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan atau the best of education. Kemudian, untuk satu semester ke depan yang akan mengampu perkuliahan ini adalah Ustaz sendiri. Ustaz akan memperkenalkan Ustaz supaya nanti tidak bingung ataupun tahu siapa dosen yang akan mengampu atau mengajar mata kuliah ini. Nama Ustaz sendiri adalah Muhammad Zuhri, serjana ilmu Al-Quran dan magister pendidikan, alamat tinggal di Jalan Cubada Air, Kecematan Kuranji, Kota Padang. Riwayat pendidikan, pendidikan dasar Ustaz tempuh di Desa Senamat Ulu namanya. Kabupaten Bungo dan Provinsi Jambi. Ini desa ini terbelakang ya, sampai sekarang masih belum ada sinyal di sana itu. Jadi bagi saudara-saudara yang kampungnya tidak punya sinyal, jangan bersedih ya. Tidak ada penghambat yang membuat kita tidak bersemangat untuk menjalani hidup ini ya. Kemudian SMP dan SMA atau MTS dan MA bisa selesaikan di Pondok Pesantren Pembangunan Pulau Punjung, sekarang di Darum Asraya ini ya. Setelah atas satu, atau tingkat baklor, serjana, saya selesaikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran, Sumatera Barat. Ustaz merupakan salah seorang alumni dari Statepik. Ustaz tamat tahun 2012 dan masuk tahun 2009. Jadi cukup pas ya, tahun 2009, 2013 ya. Bukan 2012. 2013 menjelaskan pendidikan S1. Dan sabar, nanti saudara-saudara juga seperti itu ya. Tidak berlama-lama. Boleh sibuk dengan kegiatan yang lain, boleh sibuk dengan berbagai aktivitas organisasi, tapi jangan melupakan kewajiban pokok kita sebagai mahasiswa. Yang tujuannya awalnya adalah mencari dan menampai pengetahuan. Kemudian 2014, saya melanjutkan di dulu namanya Institut Agama Islam Negeri, Imam Bonjol Padang. Sekarang sudah menjadi UIN ya. University Islam Negeri, Imam Bonjol Padang. Jurusan Pendidikan Agama Islam juga. Dan Ustaz sudah menikah. Ini istri Ustaz ini namanya Laylatul Husna, Serjana Ilmu Al-Quran dan Serjana Agama. Dan sudah memiliki anak, namanya Hanan Muhammad Sundar. Moto hidup, simple saja. Better life from never. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tidak ada kata. Tidak mencoba. Try, try and try. Better life from never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, ini dia. Ini yang paling penting. Tolong diperhatikan lagi. Ini lecture system. Ini sistem perkulian kita. Kita menggunakan metode. Pertama, presentation. Presentasi makalah. Yang kedua, speech. Seperti sekarang ini. Cerama. Maksud saya sampaikan. Saudara-saudara nanti mendengar. Baik itu melalui video, live, atau nanti YouTube, channel. Maksud saya kirimkan. Kemudian discussion. Mekalah yang kita buat itu. Paper yang kita buat itu. Nanti akan didiskusikan. Melalui online. Baik itu nanti melalui WhatsApp group. Atau Zoom meeting. Atau Google meeting. Atau WhatsApp meeting. Lain sebagainya. Kita coba semuanya. Jadi ada tiga. Presentation, speech, and discussion. Nah, bagi saudara-saudara nanti wajib bikin makalah. Untuk itu, bagi saudara-saudara yang belum terbiasa untuk membuat makalah mulai dari sekarang, silakan coba di-searching dulu. Coba di-looking for di Google cara membuat makalah. Di-search dulu. Dicari di-google dulu. Supaya nanti tidak kebingungan dalam membuat makalah. Cari cara membuat makalah dan sistematika. Meskipun nanti di akhir ada itu. Nanti saya sampaikan. Jadi ada tiga metode yang kita gunakan. Namun tidak tutup kemungkinan. Nanti ada metode lainnya yang kita gunakan. yang jelas tiga ini yang nanti insya Allah kita gunakan sepanjang 15 kali atau 14 kali pertemuan kita pada semester ini. Yang pertama, presentation, speech, and discussion. Dan saudara-saudara harus understand this all. Mama ini memahami ini semuanya. Kemudian yang selanjutnya evaluation. Bagaimana penilaian? Saudara akan bisa nanti menghasilkan nilai atau melihat nilai sendiri. Ustaz akan nilai dari tiga aspek. Yang pertama, activity lecture. Aktivitas perkuliahan. Ini maksudnya keaktifan, dalam berdiskusi, sering bertanya. Kemudian ingat, bertanya tidak hanya asal bertanya. Bertanya dengan pertanyaan yang satu, berhubungan dengan materi. Yang dua, pertanyaan yang berbobot. Pertanyaannya tidak pertanyaan anak setingkat SMA lagi. Tidak pertanyaannya apa. Tetapi sudah ke analyzes. sedang ke analisa pertanyaannya. Itu grade-nya 25% nilainya. Activity lecture. 25%. Kemudian yang kedua, paper. Makalah. Nanti sebelum tampil makalah, kelompok membuat makalah. Dan sehari sebelum tampil makalah, memberikan paper-nya, paper-nya, makalahnya kepada Ustaz. Dikirim itu, baik dikirim, maupun nanti berubahkan acaranya. Ustaz akan cek penulisan, isi, kelengkapan, dan lain sebagainya. Dan poinnya adalah 25%. 25%. jika saudara sudah memperoleh activity lecture and paper 25-25, maka nilainya sudah 50. Tapi belum cukup. Kemudian ada apa lagi? Mid semester. Atau ujian tengah semester. Ini ujian tengah semester. Setelah 7 kali pertemuan awal nanti, kita akan adakan mid semester untuk mengingat kembali materi-materi yang sebelumnya. Dan terakhir, grid-nya juga 25%. Dan terakhir adalah final exam. Final exam. Jadi poinnya juga 25. Nah, Anda bisa lihat nanti nilainya gimana. Kalau activity lecture-nya bagus, paper-nya juga bagus, mid semester-nya juga bagus, final exam-nya juga bagus, maka bisa ditambahlah nilai akhir atau nilai dari mata kuliah kita ini bisa dilihat dari itu semua. Tinggal dijumlahkan saja. Jadinya 100%. Oke. Presentasinya nilai kita itu terdiri dari beberapa kategori dalam bentuk huruf. 80-100 itu kategorinya A. Bisa dilihat nanti di jurusan. 70 sampai kalau tidak salah Ustaz ya, 70-80 itu B. Di bawah itu C. Kemudian ada D. Kemudian ada E. Cuma sampai E ya. Tapi yang tidak ikut kuliah ya. Juga tidak bisa dapat nilai ya. Oke, itu evaluation atau penilaian, sistem penilaian, evaluation system. Kemudian berikutnya device lecture, perangkat perkuliahan. karena kuliah kita dalam bentuk daring, maka saudara-saudara harus mempersiapkan yang pertama adalah WhatsApp apps. Dan ini saya yakin semuanya sudah ada. Tinggal di-upgrade saja lagi. WhatsApp-nya harus di-upgrade juga. Jangan WhatsApp-Whatsapp yang sudah di-download sekian tahun yang lalu dipakai. Di-upgrade, dibuka Google Store-nya, bukan Google Store-nya, Google, apa namanya itu, Play Store-nya, buka Play Store-nya, di-ketik WhatsApp di sana, kalau dimintanya di-upgrade atau di-upgrade, di-upgrade, di-perbarui, ya. Kemudian YouTube, ini semua HP biasanya sudah, apalagi yang pakai Android, sudah. Kemudian juga Zoom app juga perlu. download-nya. Download itu Zoom app, FB, saya yakin semuanya sudah Facebook-nya. Oke, bagi saudara-saudara yang belum memilikinya, saya sarankan segera untuk men-download-nya. Segera untuk men-download-nya. Kita, karena kita tidak tahu kuliah kita sampai kapan dalam bentuk daring, selama kita masih online learning, kita menggunakan device ini. Kemudian, bagaimana dengan kehadiran? Ini penting juga, kehadiran. Saudara-saudara hanya boleh hadir dari 15 pertemuan itu, wajib hadir 75%. Itu artinya, saudara-saudara hanya boleh tidak hadir dalam artian baik itu sakit, baik itu izin, baik itu tidak hadir tanpa keterangan, hanya boleh sebanyak 3 kali. Lalu, bagaimana yang kehadirannya kurang dari 75%? Mohon maaf, izin kampus. Aturan kampus mengatakan, mahasiswa yang kehadirannya di bawah 75%, maka untuk final exam-nya atau ujian akhirnya tidak boleh diikutsertakan. Jadi, saya sampaikan dari sekarang kepada saudara-saudara untuk tidak membuang-buang kesempatan untuk mengikuti kuliah. Tiga kesempatan yang kita untuk tidak ikut kuliah itu termasuk sakit, termasuk izin, dan termasuk tanpa keterangan. Jadi, saran Ustadz, kalau tidak ada keperluan yang sangat-sangat penting, jangan sampai kuliah ditinggalkan. Lalu, bagaimana absen kita di daring ini, Ustadz? Absen kita, kita gunakan yang pertama Google Form. Nanti akan Ustadz kirim sebelum perkuliahan. Dan saudara-saudara semuanya wajib mengisi itu. Kemudian, yang kedua, absennya nanti akan direkap oleh moderator. Moderator melihat absen dari jumlah peserta discussion, jumlah peserta diskusi yang bertanya. Jadi, kehadiran dihitung dari pertanyaan yang ada. Yang tidak bertanya dianggap tidak hadil. Kita lanjut dulu. Next. ini adalah silabus kita. Kita punya kita punya 13 ya. 13 silabus atau 13 pokok bahasan. untuk pokok bahasan pertama, pengertian, pengerti pendidikan bagi manusia, faktor pendidikan dasar, dan tujuan pendidikan. Ini Ustadz akan bahasnya minggu depan. Minggu depan Ustadz akan bahasnya dan saudara-saudara hanya menyima dan memperhatikan video yang Ustadz akan terkirimkan. Berikutnya bagaimana? Berikutnya dari poin 2 sampai ke 13 ini akan dibagi kelompok sebanyak saudara yang sudah diketik lokal. Dibagi kelompok dan saudara diwajibkan membuat makalah atau pepa. Makalah atau pepa. Oke. Sesuai dengan tema sesuai dengan subjudul dan juga buku panduan yang yang ada. Kemudian terakhir ini ada referensi ada buku-buku wajib yang perlu saudara miliki kurang-kurangnya perlu ada di tengah saudara baik mau saudara pinjam atau mau saudara beli itu terserah pada saudara. Oke. Kemudian yang berikutnya ini adalah paper writing cara penulisan makalah. Ada bagi saudara-saudara yang baru dalam penulisan makalah kalau saya sampaikan. Pertama makalah miniman 8 halaman dan maksimal 12 halaman dengan daftar pustaka. Tidak boleh lebih. Jangan banyak-banyak ya. Banyak-banyak. Susah orang bacanya nanti. Tidak perlu banyak-banyak. Cukup 8-12 halaman termasuk daftar pustaka yang ada di belakang. Makanya ini perlu juga saudara searching di Google lihat bagaimana bentuk makalah supaya tidak terlalu bingung dalam membuatnya. Oke. kertas yang digunakan HVS ya tentu HVS jangan kertas kuarto apalagi kertas kertas ini buku matematika itu jangan kena bergaris-garis berwarna putih jadi ya warna putih kalau warna hitam susah juga kan masa ada makalah warna hitam ukuran A4 ukurannya A4 ini kalau dicetak kalau dicetak karena karena kita kuliahnya online saudara bisa dalam PDF juga di import dari dari word itu di prosop word itu ke PDF sekarang itu sudah bisa nanti dicari di YouTube caranya semuanya ada itu spacenya 1.5 1.5 1.5 1.5 spasinya jenis tulisannya Times New Ramen fontnya 12 ini bagian baru ini bingung ini apalah ini tapi jangan putus asa cari tanya dengan teman searching di Google cari di YouTube apa itu Times New Ramen font itu apa supaya tidak bingung margin lagi ini pengaturan baris tepi tepi atas 4 cm 4 cm tepi bawah 3 cm tepi kanan 4 cm tepi kiri 3 cm ini juga biasa disebut dengan skema 433 dalam pertandingan sepak bola skema 433 4 di atas kiri di atas kanan 333 bawah dan kiri next berikutnya lalu apa isi dari makalah yang pertama ada pendahuluan nah sebelum pendahuluan itu ada nanti kata pengantar maka kata pengantar itu khusus untuk mata kuliah Ustaz saudara wajib menggunakan berbahasa asing ini to choose english or arabic harus pilih bahasa arab atau bahasa inggris atau kalau saudara bisa bahasa korea boleh gunakan bahasa chinese dan japan dan lain sebagainya anda bisa gunakan dan tidak boleh gunakan bahasa indonesia dalam kata pengantar ingat ya kata pengantar setelah kata pengantar ada pendahuluan pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah ingat pendahuluan ya latar belakang masalah ceritakan saja persoalan dari materi kita itu lalu apa yang akan kita bahas batasan masalah apa yang akan kita bahas babduanya terdiri dari pembahasan isinya sesuai dengan batasan masalah apa yang kita misalnya kita akan bahas tentang dasar-dasar pendidikan batasan masalahnya adalah pengertian pendidikan tujuan pendidikan maka pembahasannya di babduanya isinya juga itu pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan tidak boleh bertambah apalagi berkurang itu yang perlu ditahami lalu bab tiga terakhir adalah penutup atau conclusion isinya terdiri dari kesimpulan dan saran ingat kesimpulan berhubungan dengan materi yang ada saran juga berkaitan dengan materi yang Anda jangan keluar dengan materi yang saudara bahas kita bahasnya tujuan pendidikan nah sarannya berkaitan dengan dakwah itu kan tidak make sense tidak masuk akal lalu di cover gunakan logo stay pick Sumatera Barat dimana bisa kita dapatkan searching on Google cari di Google ada itu logo stay pick Sumatera Barat klik di sana keluar dia langsung di pastikan copy ini untuk penulisan untuk lebih detailnya saudara bisa gunakan atau bisa searching di Google saya tidak memaksa saudara dengan form yang sama tetapi jika saudara punya dasar dalam penulisannya saudara boleh gunakan tapi ingat dalam penulisan karya ilmiah kita harus menggunakan panduan tidak boleh kita mengarang-arang indah saja kita harus menggunakan panduan meskipun saudara gunakan nanti dengan sistematika yang beda dengan ini tetapi saudara punya panduan it's okay itu boleh-boleh saja yang penting saudara punya panduan tidak mengarang-arang indah saja karena penulisan karya ilmiah berbeda dengan penulisan cerpen penulisan karya ilmiah berbeda dengan penulisan puisi dan seterusnya oke lalu bagaimana paper presentationnya bagaimana discussionnya bagaimana bentuk penampilan makalahnya yang pertama showing by girl jadi kelompok yang sudah dibuatkan nanti oleh kosma atau komisaris mahasiswa atau ketuanya setiap tiba pada waktunya wajib tampil bersama ingat jika saudara tidak mengikuti tampil makalah maka poin 25% hilang tinggal 75% lagi ingat itu saja showing by girl ini ditampilkan bersama moderator moderator dalam diskusi itu menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris tidak boleh berbahasa Indonesia moderator ingat moderator yang menjadi pemandu diskusi nanti pada perkuliahan itu berbahasa Arab atau berbahasa Inggris atau berbahasa asing lainnya and not using bahasa tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia oke kemudian kecuali kelompok yang tampil semua peserta diskusi wajib bertanya yang tidak bertanya dianggap tidak mengikuti kegiatan yang tidak bertanya dianggap tidak mengikuti perkuliahan dan kemudian ada yang lupa untuk moderator diskusi pemakalah itu diambil dari kelompok berikutnya for example contoh hari ini misalnya yang tampil kelompok 1 maka yang jadi moderatornya adalah kelompok 2 jika yang tampil kelompok 2 maka moderatornya adalah kelompok 3 jika yang tampil kelompok 3 maka moderatornya adalah kelompok 4 dan seterusnya jika yang tampilnya kelompok terakhir maka moderatornya adalah kelompok 1 jadi sederhana siap-siap cari mukodimah berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris pokoknya tidak berbahasa Indonesia sederhana hafal dan ketika tunjuk menjadi moderator perkuliahan sederhana gunakan mukodimah yang sudah sederhana dapati itu oke thank you itu saja pengenalan kuliah dasar-dasar pendidikan dan sekali lagi karena perkuliahan kita dalam bentuk online learning saya berharap sederhana semuanya banyak membaca banyak mencari sumber-sumber yang ada di sekitar sederhana apalagi sekarang kita bisa mengakses internet whenever wherever we are kita bisa mengakses internet dimanapun dan kapanpun kita berada banyak sekali di internet itu sumber-sumber buku dan berbagai macam sumber yang bisa dibaca yang berkaitan dengan pendidikan dan usah berharap perkuliahan kita nanti berjalan dengan hangat pokoknya saudara semuanya kuncinya itu adalah reading the textbook membaca buku jika kita ingin berdiskusi tanpa ada bekal yang cukup tanpa ada bacaan yang sudah kita baca maka diskusi itu akan berjalan slow-slow saja oke maka untuk itu sabar semuanya dan saya sampaikan selamat datang di Staipik dan insyaallah kita dalam satu semester ke depan akan kuliah bersama Ustaz dengan subjek atau dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan oke see you next time and thank you dengan doa Gafrutul Majlis subhanakallah maulihamdika asyadullah ila ila antastufu wa atubilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati